Terima kasih Saya mengenal beliau itu pertama Beliau aktif di Solidaritas Perempuan Kemudian beliau juga aktif di Nexus Terus sekarang beliau sebagai komisioner di Komnas Perempuan Di bidang reformasi hukum dan kebijakan di subhukum pemantauan Jadi beliau saat ini lebih banyak bicara tentang reformasi Dan bagaimana notifikasi konvensi yang terkait tentang perlindungan perempuan Karena beliau, walaupun beliau lagi-lagi Tapi beliau bicara banyak tentang nanti kekerasan terhadap perempuan Kalau dulu saya hanya memanggil Mas Ofi Sekarang saya harus lebih hormat Karena posisi beliau sekarang adalah komisioner komisi perempuan Nanti kekerasan terhadap perempuan Jadi Bapak Taufik Jumbahi Saya mau sampaikan bahwa isu pekerja mingga Advokasi pekerja mingga Itu proses yang panjang Jadi orang-orang yang sudah lama Melakukan advokasi kayak Pak Petri MFV, Mbak Saras, Mbak Bowie Itu biasanya orang-orang yang rendah hati Dan memahami proses Gak apa Gak mendiskoris orang-orang baru Jadi biasanya dia akan Kalau gak tahu akan hanya juga Kalau dia tahu akan hanya semua Terus abang Jadi untuk yang baru Teman-teman yang baru Memburu di negara Di teman-teman Memburu di negara Memburu di negara Itu jangan Itu bisa ada ciri yang lain ya Untuk isu-isu kemanusiaan Itu jangan malu Atau jangan takut Apalagi minder Pokoknya kalau Soal isu gender Isu pekerja Isu buru beda Itu kita sama-sama Dari yang baru banget Sampai yang lama banget Itu gak ada sekat Jadi gak ada pertanyaan bodoh Kalau ada pertanyaan misalnya Aduh aku mau nanya Tapi kayaknya Ternyata Gak ada Pokoknya nanya-nanya aja Karena yang senior-seter Itu kayak Mbak Dina Kayak Pak Peti Kayak Bowie Belum ketahui semua Jangan-jangan yang paling tahu Semua ini teman-teman Oke ya Itu satu Untuk supaya proses Kita betul-betul Bermanfaatnya Yang kedua Saya juga adalah Apa ya Beneficialis dari Pertemuan-pertemuan seperti ini Jadi waktu saya masuk Solidaritas Perempuan Tahun 2004 Ya Saya diceburin Tanda putih Diceburin sama teman-teman Solidaritas Perempuan Kamu harus ikut Meeting MFA Waktu itu Bahasa Inggris saya jelek banget Anu saya gak punya bahasa Inggris Pokoknya Kamu kesana Tapi tidak begini sama teman-teman Saya bisa bahasa Inggris Tapi saya dipaksa Untuk ngobrol Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Bikin sedikit Bahasa Inggris Bikin dan paham Itu yang paling penting Isu bekerja Isu bekerja berbeda dipahami Sedikit-sedikit Dan Alhamdulillah bisa berkontribusi Bersama teman-teman Maksud saya Jangan takut kalau Nanti kita melakukan hal-hal baru Apalagi yang kaitannya Maksudnya Terus yang mau nanya Apakah teman-teman sudah Dijelaskan apa itu advokasi Karena mungkin Beberapa orang Pemahaman tentang advokasinya Agak berbeda Nah Saya diajarin juga Oleh Pertama-pertama ini Waktu itu Meeting di Malaysia Kalau gak salah Ada Aktivis regional Yang menjelaskan apa Itu advokasi Dan itu Buat saya Makin Cerah Boleh gak Saya share itu Maaf kalau ini Jadi Dobel Kalau sebelumnya Mungkin dijelaskan Oke Jadi Advokasi itu apa Boleh gak Saya Nanya ke siapa ya Atau siapa yang mau Bau Sharing Kalau dengar kata Advokasi itu apa Boleh Ibu Kalian Namanya siapa Menurut ibu Advokasi itu apa Advokasi Advokasi itu apa Bagaimana cara pembawa masalah teman untuk supaya mereka sadar seperti tadi juga Bagaimana cara menyelesaikan jarak secara mandiri sampai menjalankan susah Orang mengajak orang untuk menjadi iman Ini anvokasi kita sebetulnya mengajak orang atau siapa pun untuk melakukan yang kita inginkan Itu yang di bahasa sederhana ini Jadi sebetulnya sehari-hari kita udah melakukan kegiatan anvokasi Misalnya saya ngajak mas Bobi Mas Bobi Terima kasih Terus mas Bobi mau Itu sebetulnya kegiatan Kegiatan Tapi gimana supaya mas Bobi bawa bilangnya apa Nanti bisa nonton film baru mas Jadi mas Bobi tuh akan motivasi Tapi kalau saya gak punya uang Jangan konsen mas Tapi Saya harus ingin bisa mau Dibu Yaudah saya teleponin Sampai mas Bobi mau Terus mas Bobi Terus mas Bobi Yaudah mas Bikin-bikin Ayo mas Sampai mas Mas Bobi Melakukan tindakan seperti Yang saya inginkan Sampai sini Bisa dipahami apa kata-kata saya Terus mas Bobi Terus mas Bobi pikir-pikir Sekali Ya oke deh Sampai hari saya rayu Saya ini Saya ini Akhirnya Mas Bobi Ya Oke deh Sekali lagi Jadi tadinya Gak mau Mungkin Lalu Ya lalu Sekali lagi Ada pengalum masyarakat Untuk Imigran Apa Yang ada di Desa itu Yang pulang Dan yang Ada sejenis Masa Masa-masa ini Pengen desa Asi dana Untuk makan TKI Ini jelas Pengen Nanti ada Saat dimana Berarti penentunya Siapa mas Penentu Yang akan Menentukan Mas Pengenat mas itu Di penuhi anugerah siapa Di desa ya Jadi nanti Musyawara Pertama akan dipertimbangkan Ini Mending gak ya Masa-masa Terus dimusyawarakan Untuk ada perubatan Ya Sampai terus-terusan Akhirnya Imbian mas Nanti Ada Dan yang biasa Untuk makan Itu Apakah Saya mau Nanya nih Pakar Apakah Contohnya Contoh Satu yang awalnya Adinya Di malimpian Keinginan mas Keinginan mas Desa Atau di Kabupaten Dan sekarang Terwujud Waktu itu Prosesnya Gimana Jadi Awalnya desa itu Tidak responsif Terhadap Bulu migran Sama sekali Tidak Tetapi Dengan Kita Membentuk Kelompok Kita Berikan Kampung Bulu migran Yang Kegiatan Fikir Daya Positif Itu Menjadi Dilihat Taman desa Nah Pada saat itu Tahun 2015 Ini yang disahkan Yang Anggara dana desa Itu 2015 Saya datang ke desa Untuk Minta Alokasi Anggara dana desa Yang bisa Dipakai Untuk Kegiatan Kegiatan TKI Pemunan Kegiatan Keterampilan Awalnya Desa Tidak mau Karena Desanya Tidak paham Akan Disebut Migran Kemudian Desa Tidak tahu Akan Adanya Mudah-mudah Yang ada Di pusat Ataupun Yang ada Di provinsi Sampai Ke Tuhan Apateng Kalau Desa Itu Merasa Takut Kalau Nanti Mau Alokasi Anggara Ini Dan Saya Dampungi Apa Lalu Saya Datang Lagi Ke desa Keprin Pernahai Dari Keprin Undang-Undang Desa Yang terkait Anggara Itu Kemudian Kita Jelaskan Juga Dan Akhirnya Desa Mencoba Untuk Mengelakkan Dari Saya Pertama Lagi Lagi Ada Tengah Dari SPMI Itu Melakukan Dari Teman-teman Yang lain Melakukan Pergilya Mendekati Anggota Anggota DPR Lalu Berbagian Berdekatan Mulai Dari Agama Kemudian Untuk Pemasukan Isu-isu Itu Terus Akhirnya Masuk Kemudian Dan Juga Bekerjasama Dengan Apa Ini Namanya Kepala Bumpara Lain Terus Akhirnya Juga Bumpara BPN Ini Bisa Masuk Kedalam Forex Nah Setelah Itu Jari Melakukan Adoptasi Tapi Memang Pada Saat Itu Memang Berat Ya Kebetulan Prosesnya Tidak Terbuka Jujurnya Hanya Berubah Jadi Dulu Kudang TK Itu Namanya Undang-Undang Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Terus Akhir Sampai Masa Tiga Tahun Pembahasan Itu Cuma Bukan 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 Judul Menggeser Judul Aja Undang-Undang Pelindungan Dan Penyak Tenaga Kerja Indonesia Bayangkan Itu Pada saat Pada kemudian Di periode yang Terbaru ini Dengan teman-teman JBM Ada SBMP Ada KSP Ada KWD Ada NBH Ada SPSI Ada 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 Terus Melakukan Aksesasi Mendekati DPR 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 Pada saat itu Baru Jadi Kita Juga Seperti yang saya ceritakan Kemarin Cara-caranya Seperti apa Begitu Melalui Untuk Mendapatkan Perhatian Dari mereka Kemudian Mereka Kemudian Akhirnya Mengetahui JBM Kemudian Kita Lobby Dan Organisi Terus Menerus Lobby Alat Amunisi Kita Bersama Karena Kita Mempunyai Istitusial Kita Sepakati Bersama Dan Ini Menjadi Alat Masing-masing Organisasi Membunyikan Dengan Cara Masing-masing Begitu Jadi Teman-teman Juga Semua Bergerak Begitu Lalu Caranya Masing-masing Begitu Lalu Jaringannya Masing-masing Begitu Termasuk Juga Sampai Pada Pembahas Penataukan Resisi Yang Undang Beberapa Teman-teman Kayak Bambu BSBMI Kemudian Berapa Teman-teman Disini Itu Satu Minggu Ya Ngikutin Rapat DPR Dan Pemerintah Sampai Malam Sampai Jumbo 12 Malam Hampir Satu Minggu Itu Kemudian Kita Ngikutin Dapat Dini Atas Kemudian Ketika Masukan Kita Tidak Diterima Kedua Kebawa Kemudian Kita Masih Masukan Dibat 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 Meskipun Ada Pasal Yang Sebenarnya Itu Menjadi Sensus Bukan Pasal Yang Kemudian Yang Ada Yang Tidak Kita Ingin Yang Ketiga Teman-teman Saya Sudah Kasih Bungunya Kita Buat Bungu Sabu Tentang Kepian Dari Kekurangan Undang-Undang PPNI Saya Sudah Masih Kepan Dibat Itu Hasil Dari Tulisan Dari Kita Semua Disini Yang Awal Bungu Dibat Dibat Apa Yang Diterapkan Masuk Dibat Dibat Kita Juga Mengajak Media Untuk Sebagai Alat Untuk Menyampaikan Untuk Penyambul Bidah Kita Karena Dibat Ini Kita Kita Dibat Kita Datang Kompas Kekur Yang Kita Keput Juga Kan Ada Tid Dibat Itu Adalah Proses One Ton Long Tid Di Mercury Tid Tid Ti Dibat Tid 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 Pab